Oke selanjutnya kita akan bahas soal nomor 36 Jadi kalau kita lihat disini soalnya Negasi dari pernyataan Jika garis K tegak lurus bidang alfa Maka semua garis di bidang alfa tegak lurus K Adalah Oke berarti kita cari negasinya ya Negasi dari implikasi ini Oke langsung aja Nah disini kita ambil ini sebagai P Dan ini sebagai Ki Berarti kalau kita mencari negasinya Berarti ya negasi ini tuh ya kontraposisinya Nah itu maksudnya Jadi kalau P maka Ki negasinya adalah kontraposisi Yaitu negasi Ki maka negasi P Nah ini kalau kita ubah ke dalam bentuk atau Berarti kita hanya fokus ke sini Berarti negasi dari negasi Ki Adalah Ya Ki atau P gitu ya Logikanya gitu Ki atau P Eh Ki atau negasi P ya Ki atau negasi P Terus ini tuh kita cari bentuk ekivalennya Nah kan sama aja dengan ini gak sih P dan negasi Ki Ya dong Ya kan Nah sehingga kalau kita mulai lagi dari sini Tadi kan dia langsung kayak berurut gitu kan Untuk mencari negasinya Nah sekarang kita fokus dari sini aja Jadi kalau ada P maka Ki Kita ubah ke dalam bentuk atau Ya fokusnya berarti P ini kita negasikan Berarti negasi P atau Ki Lalu kita cari negasi yang ini Berarti negasi kali negasi P itu P Negasi kali atau berarti dan Negasi kali Ki berarti negasi Ki Berarti P dan negasi Ki Gitu Jadi sama aja Nah dimana P nya itu adalah garis K Tegak lurus bidang Alpha Terus dan Terus negasi Ki Berarti ya Kita tambahin aja Di depannya semua Berarti tidak Berarti tidak semua garis di bidang Alpha yang Tidak tegak lurus gitu ya Tidak tegak lurus Bukan tidak tegak lurus Pada Jadi Jangan hanya cuma tidak semua ini Tapi ini juga gitu ya Tidak tegak lurus gitu Nah gitu ya Tegak lurus K Nah dimana Ini tuh sama aja dengan Garis K Tegak lurus bidang Alpha Tetapi Tidak semuanya ini kita ganti jadi Ada Kan sinoniminya gitu ya Ada garis di bidang Alpha yang Tidak Tidak lurus K Gitu Jadi jawabannya Opsian C Oke